Intro Seagames ke-31 Vietnam 2021 telah paripurna Senin 23 Mei 2022 Selama 12 hari penyelenggaraan, 5.400 atlet dari 11 negara bertarung memperebutkan posisi terbaik di ajang olahraga paling bergensi di Asia Tenggara ini Kali ini, Indonesia sendiri mengirimkan 499 atlet untuk berlaga di 32 cabang olahraga Peluh para atlet kontingin Indonesia berbuah manis, kendati tidak meraih gelar juara umum Indonesia menempatkan diri di posisi ketiga kelas main akhir Seagames Vietnam 2021 Tim merah putih mengumpulkan 69 medali emas, 91 perak, dan 81 perumbut Atau total 241 keping medali emas selama Seagames yang berlangsung 12 hingga 23 Mei 2022 Tuan rumah Vietnam melejit menjadi juara umum dengan raihan 205 medali emas di putih Thailand Di peringkat kedua dengan 92 medali emas Meski bertengger di posisi ketiga, hasil yang dicapai Indonesia sesuai target Menembus 4 besar dalam Seagames Vietnam 2021 Cabang olahraga menembak dan dayung menjadi penyumbang medali emas terbanyak untuk Indonesia Masing-masing 8 emas Cabang olahraga berikutnya adalah Cabang olahraga unggulan seperti atletik, badminton, dan pencaksilat justru menunjukkan penurunan performa medali Di cabang atletik, dari total 47 nomor yang diikuti, Indonesia hanya berhasil meraih dua emas Yakni dari nomor maraton putri yang menjadi milik Odek Tanai Baho dan tolak peluru oleh Eki Febri Ekawati Sementara diajang pencaksilat, Indonesia hanya membawa pulang satu medali emas Lewat pasangan pesilat seni ganda putri Indonesia, Rizka Hermawan, dan Ririn Rinarsi Di bulu tangkis, Indonesia tidak mendapatkan emas dari nomor berugu Hanya perak untuk berugu putri dan perunggu untuk berugu putri Namun dari nomor individual, dua emas diraih oleh Selain capaian berupa medali, kontingen Indonesia juga berhasil memecahkan rekor SEA Games dan mencetak sejarah baru Rekor baru SEA Games berhasil ditorehkan lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah Selain meraih medali emas, Erwin juga berhasil memecahkan tiga rekor SEA Games angkat besi Yakni rekor SEA Games untuk snatch dengan total angkatan 155 kg Rekor SEA Games clean and jerk dengan total angkatan 190 kg Serta rekor SEA Games total angkatan cabur angkat besi setelah mencatatkan total angkatan 345 kg Tahun ini tim basket putri Indonesia mencetak sejarah Dengan pertama kali meraih medali emas sepanjang keikut sertahan tim basket di SEA Games Usai mengalahkan Filipina dengan skor 85-81 Keberhasilan menempati posisi ketiga dalam SEA Games Vietnam 2021 Tentu menjadi prestasi bagi kontingen Indonesia Harapannya, prestasi yang lebih baik bisa dicatatkan saat SEA Games ke-32 di Kamboja tahun 2023 Terima kasih bahkan Di malam ini Terima kasih bahkan